Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bersembunyilah iya, ini sudah ada yang ngomong ini orang hebat ya Salomo, orang bijak melihat malata bersembunyilah. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Buat saya sudah ada akhir zaman itu adalah bagaimana sikap kita manusia menghadapinya. Seperti contoh kejadian pandemi ini, kita menyikapinya gimana? Kalau kita menyikapinya ketakutan yang luar biasa, sampai kita gak bisa ngapa-ngapain. Ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Saya gak mau ekstrim kiri, saya gak mau ekstrim kanan, tapi yuk belajar. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Oke, kita lihat lanjutkan seperti minggu lalu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, jadi gak mungkin gak datang sudah. Akhir zaman gak mungkin gak datang, kitab wahyu gak mungkin tidak terjadi. Cuman berat tidaknya, itu tergantung dari gereja yang sekot baka minggu lalu. Kenapa dikatakan hanya Bapak yang tahu kedatangan Tuhan? Itu sindiran, gereja ngerjain apa? Gereja ikut berdoa gak? Gereja minta, Tuhan ampuni gak? Seperti Abraham gak? Seperti Paulus gak? Jadi gak mungkin gak datang. Tapi sudah ada Tuhan berkata, menyala seperti perapian. Jadi gak mudah. Nah api ini mengakibatkan dua hal. Yang pertama membuat orang yang gegabah, orang yang fasik seperti jerami, terbakar. Tapi api yang sama, itu menguduskan orang yang mau dikuduskan. Dia semakin mengerti, oh Tuhan baik. Tapi kalau orang hidupnya gegabah, ini akan terbakar. Yang tadi bilang, sudah lah bukan Tuhan, bukan Tuhan. Bayangin, itu persis seperti zaman Elisa. Yang Raja ngomong Tuhan aja gak nolong, apalagi kita. Jadi hari-hari ini kita sedang melihat sudah. Sedang melihat penggenapan-penggenapan firman. Nah yang Tuhan ingatkan apa? Maka semua orang gegabah. Gegabah itu apa? Sembrono. Tidak berpikir panjang. Ngawur. Apa itu? Bahasa lainnya. Pokoknya orang yang seenaknya. Menurut saya gini. Fasik itu artinya jahat, saudara. Saya tadi tanya kepada saudara saya. Untung dia gak ada kesempatan. Evil doer. Itu artinya fasik sebetulnya. Apa itu fasik? Tuhan, dia gak memperdulikan apa kata Tuhan. Tuhan bilang kanan, aku pengen kiri, terserah saya. Itu fasik. Jadi belum tentu ini orang yang tidak kenal. Bukan Kristen. Ini bisa Kristen. Tapi fasik. Kamu di rumah ya? Enggak, aku pengen pergi. Maka, saudara, hari-hari ini. Sikap kita menentukan. Akhir zaman tidak mungkin tidak terjadi. Tapi sikap kita seperti apa? Kalau saudara mau gegabah. Ini saya lihat di Amplified. Ini bagus, saudara. Gegabah dan fasik diuraikan begitu banyak ya. Arogan, arogan ini sudah ditahukan. Arogan, tidak semena-mena. Proud, bangganya itu yang penting bangga. Aku yang penting, aku gak apa-apa tuh. Mengandung kesombongan. Self-righteous. Benar menurut pandangannya sendiri. Bertindak semena-mena, saudara. Ya ini nih, evil doer. Itu ternyata artinya fasik, saudara. Pembuat kejahatan itu fasik. Every evil doer. Setiap orang yang membuat yang fasik. Yang tidak perhatikan apa yang Tuhan suruh. Saya telpon loh ke hamba Tuhan yang dapat penglihatan. Saya telpon. Pak, Bapak bilang tiga bulan jangan keluar rumah. Itu gimana? Saya ngomong. Nah, kalau kita begini, oh itu gak apa-apa, Pak. Yang Tuhan gak boleh itu kalau pergi semau seenaknya sendiri. Sudah pergi, banyak orang gak pakai masker. Ini kalau saudara ketemu orang yang, Sudah pernah lihat gak sih, di TV juga masuk ya. Ada orang yang sakit, sakit, apa, covid. Terus dia bilang, ayo, ayo, sebul, sebul. Terus disedot. Ini sebenarnya, sedot, sedot. Mati. Karena sembrono. Karena ngabur. Saya bersyukur, tidak ada satu pun di kita yang meninggal, Sudah. Meninggal dulu satu karena telat. Kita tidak tahu kalau dia sakit itu. Saya percaya Tuhan berkata, kalau Sudara kena, Sudara harus sembuh. Amin. Ini. Jadi saya kali lagi tolong, kalau ada yang punya tanda tanda, cepat info. Jangan terlambat. Sudara nikmatilah semua keadaan. Memang semua terbatas, memang kondisi seperti ini, kita nikmati. Ucap syukur, pasti akan membawa kebaikan. Yang percaya. Katakan, next. Nah ini Sudara aneh sekali. Di kitab Timotius, sampai dijelaskan ada 18 ciri manusia, yang punya sikap hati yang salah. Atau ciri orang gegabah. Sudara kalau lihat ya, misalnya kita lihat tanda-tanda COVID, oh penciuman hilang, oh demam, itu tanda-tanda mengingatkan kita. Nah Sudara kita akan lihat, kita ini gegabah enggak? Ketahuilah bahwa pada hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Saya dulu pikir, masa yang sukar, oh ekonomi, oh bencana. Tidak Sudara, ternyata keadaan manusianya. Lihat tadi, yang dulunya firman, oh Sudara ada satu grup ya. Satu grup ini, wah persekutuan, wah semua firman, dulu kesaksian ini segala macam, sekarang Sudara. Yang diceritain COVID-COVID, COVID-COVID, COVID-COVID. Begitu ada satu orang, kasih upload, ini loh percayalah kepada Tuhan, gini-gini-gini. Itu enggak di respons sama sekali. Maka dari itu, yang teman saya bilang, ini agama COVID, istilah dia, ini seperti betul Sudara. Menggeser Tuhan. Orang lebih tertarik kepada COVID, daripada Tuhan. Sudara, minoritas, belum tentu salah. Ayo, percayalah, ini tiga tahun yang ajaib. Katakan, ini tiga tahun yang ajaib, ini tiga tahun keemasan, ini tiga tahun, sesuatu yang luar biasa. Menyedihkan Sudara. Sampai teman saya yang upload, ngomong, iya-iya, saya upload dulu, wah semangat itu, puji Tuhan. Oh ini ketua JDN, apa namanya, Pak, siapa itu, ini ngomong nih, wake up, bagus Pak, saya masukin grup. Gak respon sama sekali. Begitu, oh ini COVID, 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 oh iya, kita harus hati-hati loh ya. Wah gini, sudah gak salah, tapi ketakutannya kelihatan. berita medsos itu menyedihkan Sudara. Orang sampai lupa berita firman lebih kuat. Makanya saya ngomong Sudara, baca Alkitab, renungkan firman. Isi pikiran kita dengan firman, dengan Tuhan. Gak mungkin Sudara gak diberkati. Gak mungkin Tuhan tidak tolong Sudara. Halo, yang bersama saya katakan, Sudara ini ranking loh ya, ranking satu nih, manusia akan mencintai diri sendiri. Pokoknya, aku selamat. Yang ini bukan Tuhan. Kali ini kita jangan berharap sama Tuhan. Bukan Tuhan, yang nyelamatin kita. Saya sedih Bapak Ibu. Saya capri, gimana kalau kamu pendeta seperti itu? Orang kalau dengar, Jumatnya bilang, udah lah gak usah baca Alkitab, sudah gak usah kebaktian, sudah gak usah doa. Iman orang bakal mundur. Saya ingat Sudara, waktu ada Mbak Tuhan di Green Room, dia berdoa. Dan Tuhan berkata, ada banyak orang imannya gugur. Kenapa? Fokusnya diri sendiri. Yang penting aku sehat. Bukan. Apa sih? Kejadian ini kenapa? Apalagi kedua sudah menjadi Mbak Wang. Orang hari-hari ini semakin pelit. Sudah kita bersyukur ya. Hari-hari ini kita terus datang ke isoman, para isoman. Saya berterima kasih untuk semua Sudara yang mau. Saya gak mau, saya selalu ingetin, ayo super prokes. Saya sampai ngomong, yang pergi ke isoman, harus orang yang sudah pernah kena dan sembuh. Bukan berarti gak kena lagi, tapi itu, kesempatnya lebih kecil. Kita layani, kita doakan, tapi jangan sampai lima jam disitulah. Kita doakan, kita kasih sembako, kita doakan mereka. Ini gelombang ketiga, kata Tuhan. Ini benih keselamatan yang segera, bertumbuh dengan ajaib. Hari ini Sudara, ini yang terjadi. Mereka membual, menyombongkan diri, pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Hati-hati Sudara, seberapapun hebatnya kita, orang tua kita, tetap kita hargai dan hormati. Tidak tahu berterima kasih, ini tadi bagi saya singgung, ini bahaya banget Sudara. Sudara kita lihat ya, saya sempat ngomong, cek terus, oksigen kita tinggal berapa. Kita punya berapa tabung, saya bilang bisa gak beli lagi. Bukan untuk diri kita Sudara, kalau mungkin ada yang kena, kita bisa tolong. Sudara tahu pernah ada orang ngitung ya, kemarin saya ke delete, saya lupa. Itu oksigen, kalau kita bayar Sudara, sehari, itu mahal banget. Kalau kita bisa bernafas, pagi-pagi 18 derajat, aduh enak banget Tuhan, terima kasih. Sudara akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kau baik. Saya kalau doling Sudara, lihat jualan sepi, saya bisa sedih loh Sudara. Saya sedih betul, itu bukan family, bukan teman Sudara. Ada kemarin saya lihat warung Sudara, itu kasih-kasih bendera putih. Saya pikir, saya pikir mainan atau sengaja, eh ternyata masuk di TV. Ada orang yang kasih bendera putih, dia bilang aku nyerah. Saya bisa ngerti, betapa susahnya Bapak Presiden. Tuhan berkata, kesejahteraan kotamu, menjadi kesejahteraanmu. Pada waktu kami doa, Tuhan bilang sama Bu Linda, ayo korban sehari-hari, kamu buat. Teman-teman kita di Bandung, jam 5 sampai jam 6. Teman-teman kita di Cerbon, jam 7 sampai jam 8. Kita ambil tengah jam 6 sampai 7. Sudara, awalnya berat loh. Saya tidur, dulu jam 11 tidur. Sebulan terakhir aneh, tidur terus di atas jam 12. Kalau kebaktian jam 6, saya setengah 5 harus sudah bangun. Saya harus baca Alkitab, saya harus doa sendiri, baru naik ke sini. Sering kurang tidur. Tapi Tuhan bilang, itu adalah, engkau sedang mencucurkan air mata. Engkau akan terima pemulihan. Saya bersyukur semakin banyak, saudara, orang menyadari. Ayo kita doakan. Karena presiden enggak gampang. Kalau enggak diperketat di PPKM, banyak orang mati. Tapi kalau di PPKM seperti ini, orang bisa mati juga kelaparan. Aduh, enggak gampang. Saya cerita sama saudara, saya pulang dari Jogja. SMS ke salah satu penjual, saya jual makanan pinggir jalan. Saya SMS, tapi saya lupa, saya ketiduran. Dia jawab, dia pikir saya enggak. Jawab lagi, dia tanya, Pak, mampir ya. Bapak bisa makan kok, kalau bapak-bapak mobil, mobil di mobil juga bisa. Padahal ini, warung terkenal, saudara. Sampai merayu saya, untuk datang. Apalagi warung-warung yang tidak terkenal. Saya baru tahu, saudara. Tukang-tukang saya, itu satu bulan, cuma dapat sekian. Saya bilang sama mereka, kamu ada yang sakit enggak? Keluarga kamu ada yang sakit enggak? Kalau yang sakit, cepat beritahu. Apa yang kita bisa tolong? Apa yang kita bisa jadi berkat? Kerja itu terang, gereja itu garam. Kalau garam dikumpul, itu diri sendiri, bludruk semua, saudara. Kita harus jadi berkat. Maka dia sudah bilang, ayo, berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, saudara. Ini bahaya lagi. Jadi Tuhan menyuruh apa, kita enggak mau. Pada waktu Tuhan bilang, ayo buat, cuma tiga bulan loh, saudara. Saya makanya bilang sama-sama. minimal sekali lah, saudara, sampai September nanti. Minimal satu kali, saudara datang. Jam enam, jam tujuh pulang, tidur lagi, enggak apa-apa, saudara. Bu Linda itu kalau doa pagi, di rumah sebelum ada doa. Jam, setengah lima bangun, bangun, baca Alkitab, doanya batas, tidur lagi. Enggak, itu enggak dosa, Bapak Ibu. Tapi ikut ambil bagian. Teman-teman kita loh, dari Magelang, pernah datang, dari, Ngadirejo, saya bilang, waduh luar biasa. Itu kalau jam enam, berarti setengah enam harus dari Ngadirejo, Ngadirejo baru berangkat. Dari Magelang, setengah enam harus berangkat. Ikut ambil bagian. Sudah enggak bisa, enggak apa-apa di rumah streaming. Ikut Zoom. Tuhan aku berdoa, selamatkan, aku pilih sembuh, aku pilih Indonesia sembuh, aku pilih Indonesia yang diberkati. Kita percaya ini, masa keajaiban. Tidak tahu mengasihi, nah ini saudara, ini hampir sama semua, ini tanda-tanda, manusia akhir jaman yang sukar itu, bukan kondisi jamannya, tapi orangnya. Yang penting untuk aku, yang penting aku cukup, yang penting aku tidak kekurangan, kita enggak mau tolong orang lain. Kita harus tolong orang lain. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengganggi garang, tidak usah ini sekelompok di saudara, serumpun. Tidak berpikir panjang, nah ini loh Bapak Ibu, ayo, renungin, renungin. Saya ini ada banyak yang saya bisa cerita di umum. Saya bersyukur bisa, saya selalu bilang, Tuhan, saya kalau nonton TV aja saudara, saya tuh, Tuhan aku pengen nonton sudah lama nih, tentang singa. Kok aku sudah lama enggak nongol? Jedet singa, ya persis singa yang dulu saya suka. Jadi ada tiga singa jantan, yang sudah diusir sama keluarganya, terus dia ke daerah lain, dia mau menguasai, menginvasi daerah singa yang lain. Nah singa ini banyak, tapi betina semua. Nah kalau dia masuk, dia bisa masuk, itu anak yang cek-kecil dibunuh semua. Dia ngamum sudah, dia ngamum, tiga ini ngamum, ngamum, dia ngomong, ayo, dia mengintimidasi, aku mau masuk ya, aku mau masuk, aku mau invasi daerahmu. Nah yang di sini sudah, kepalanya, yang betina, dia enggak mau diem. Kalau dia diem, dia akan masuk, anaknya mati semua. Dia lawan sudah dia ngamum. Dia lawan, terus semua yang lain, semua ngamum. Itu filmnya menarik loh, itu film live, bukan buatan. Itu singa tiga, gede-gede sudah, sudah maju. Sudah ngamum, begitu yang sana banyak, semua ngamum, bisa berhenti, terus bisa nengok, sudah lucu. Saya lihat tuh kaget loh. Nengok gini, kayak lihat temennya, waduh, kita ini kalah nih. Itu, wedok KB, tapi, rupanya MMA KB nih. Ini kita, tiga, kurang latihan nih. Kalah, mundur, sudah bisa membalik. Saya mau beritahu sudah, jangan biarkan intimidasi, menguasai hidupmu, yang sepakat. Katakan, Tuhan kita lebih besar, lebih ajaib. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti berkati hidupmu. Halo. Makanya saya bilang, saya bilang sama Meta, saya bilang, saya gak mau ada sekolah, ada guru yang dikeluarin. Saya bilang, kita lagi masa susah. Kita harus jadi berkat, kepada banyak orang. Kita harus tolong banyak orang. yang sepakat katakan, yang sepakat katakan, berlagak tahu. Nah ini, aduh ini didilangin dulu gak bisa. Saya mau baca ini nih, ini ya. Streamingnya ini dilepas dulu sebentar. Supaya sudah bisa baca. ini menarik saudara. Tanda yang ke-18 menarik. Yang pertama sama ke-8 ini, menutup, awal menutup. Lebih menuruti, apa Bapak Ibu? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ternyata kita tuh punya free will. Saudara mengikuti siapa itu tergantung saudara. Maka dari itu, Pak Yusak diajari Tuhan. Paksakan kehendakmu Tuhan. Artinya apa? Free will saudara diberikan Tuhan. Engkau tahu aku banyak kelemahan. Engkau tahu aku banyak kedagingan. Sekarang free willku aku serahkan. Biar kau kuasai free willku. Sehingga kalau aku mau melenceng, tarik Tuhan. Aku mau melenceng kiri, tarik Tuhan. Supaya aku tetap on the track. Tetap dalam rencana Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Nah saya mau tanya sudah. Ini tanda-tanda ini orang Kristen atau non-Kristen. Next. Lihat saudara. Secara lahirnya, mereka menjalankan ibadah mereka. Ini Tuhan lagi ngomong sama Timotius loh. Jadi kepada orang Kristen. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Tuhan ngomong apa? Social distancing sama dia. Tuhan ngomong saudara, mereka secara lahirnya, ibadah. Tapi, memungkiri kekuatannya. Saudara, saya mau beritahu. Tuhan kita ajaib. Tadi ada seorang ibu ketemu saya. Dia bilang, Pak, di perusahaan anak saya, ada orang-orang yang sudah anaknya dua, di PHK. Yang ini di PHK. Anakku tidak. Saya bilang, itu karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada orang saudara, Pak, anakku di PHK. Nah, terus gimana? Tapi Tuhan ajaib. Sekarang dapat kerjaan yang lebih baik. Saudara, itu haknya Tuhan. Nangkep banget. Saudara, yang penting modalmu harus percaya. Nanti Tuhan yang ngatur apa yang terbaik. Ini di PHK. Tapi aneh, bisa diterima pekerjaan yang lebih baik. Yang satu, tidak di PHK. Cara Tuhan, makanya Mas 91, Mas 1991, ada yang tidak kena sama sekali COVID. Ada yang kena tapi sembuh. Itu haknya Tuhan. Halo, yang percaya katakan, ini saudara, hati-hati. Jangan memungkiri. Kekuatan kita di mana? Ibadah Bapak Ibu. Kekuatan kita di mana? Berdoa. Kekuatan kita di mana? Nyembak Tuhan. Itu kalau jam sampai jam 7, cuma satu jam, saudara. Kita biasa kalau doa 24 jam, kan tiga jam. Ini satu jam. Baru rasanya, eh sudah selesai. Saya ngomong, waktu Tuhan ngomong, kamu itu sedang mencucurkan air mata. Waduh, saya bilang, ini kita mesti, kualitasnya mesti baik. Saya percaya, saudara Tuhan, sedang membedakan. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau beribadah, engkau pasti tetap dalam perlindungan. Yang sebakat katakan, jauhilah mereka. Ayo baca bersama saudara. Ayo, kamu nya diganti nama saya ya. Dua, tiga. Tetapi Petrus Hadi, yang takut akan nama Tuhan, bagi Petrus Hadi, akan terbit surya. Kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya, Petrus Hadi akan keluar, dan berjingkrak-jingkrak. Sukacita besar, karena kemenangan yang dari Tuhan. Seperti anak lembu, lepas kandang. Saya percaya, saudara, COVID yang terjadi, semua kutuk berubah, jadi berkat. Halo, itu pasti terjadi. modal kita percaya. Sudah, itu aja sudah. Next. Ini menarik, saudara. Ini ayat sebelumnya ya, Tuhan sudah merindukan kita, menjadi umat kesayangan. Mereka akan menjadi, milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Ini hari kusiapkan, jadi hari akhir jaman ini, Tuhan ingin menyatakan, Yesaya 60, yang berjaya katakan, jangan percaya antikrisnya, percaya keajaibannya. Aku akan mengasihkan mereka, sama seperti seorang yang punya anaknya, yang melayani dia. Ayo baca bersama saya, Bapak Ibu. Dua, tiga. Maka Petrus Hadi, akan melihat kembali perbedaan, antara orang benar, dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah, dan orang yang tidak beribadah. Hari-hari ini sedang dipisahkan. Saya tertarik sekali dengan, bahasa Inggrisnya, between the righteous and the weak, between the one who serve God, and the one who does not serve Him. Bukan cuma ibadah, tapi melayani. Saudara, pada waktu kau puji-pujian, kau sedang melayani Tuhan. Pada waktu kau baca Alkitab, kau sedang melayani Tuhan. Ternyata lagi ngomong, oh ya Tuhan. Tuhan ngomong hati-hati, nah gini, Tuhan ingatkan firman, ya Tuhan. Kita berdoa, kita sedang melayani Tuhan. Kalau saya kotbah, saya melayani pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan dulu, baru pekerjaan Tuhan. Makanya kalau saya mau datang, jam 6 bisa saudara. Jam 6 kurang sepupat, saya bangun, sikat gigi, berangkat bisa. Tapi saya enggak mau. Saya di rumah dulu, saya baca Alkitab dulu, saya doa dulu, saya deklarasi dulu, selesai. Deklarasi saya minimal, saya banyak 4-5 deklarasi. Tapi dua ini saya enggak pernah lupakan. Masmur 91, Yesaya 60. Kenapa? Karena itu Tuhan yang ngasih, bukan kita yang minta. Yang lain kita yang nulis. Tapi ini Tuhan mengomong, aku memberikan senjata di tangan kirimu, Masmur 91, senjata di tangan kananmu, Yesaya 60. Itu Tuhan yang minta, Tuhan yang ngomong. Jadi perkatakan, saya percaya, kita tetap dalam perlindungan dan anugerah. Ayo baca sekali lagi, dua, tiga. Maka Petrus Hadi akan melihat kembali, perbedaan Bapak Ibu, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah, orang yang tidak beribadah. Di sini sudah lihat, orang yang benar dan orang fasik, yang melayani, dan tidak melayani. Amplified bagus sekali. Who serve God, and the one who does not serve Him. Saya percaya, rencana Tuhan pasti ajaib. Yang percaya. Next. Sudara, percayalah yang terbaik terjadi. Tuhan sudah bilang loh, tiga tahun ini ajaib, maka dari itu, perkatakan terus, Yesaya 60. Saya ngomong sudara, jangan memperkatakan sebagai rapalan. Ada orang yang, saya lihat di grup, ada orang yang beri masukan. Percuma baca Mas Murni 21, buktinya ada pendeta di kota ini, baca juga mati. Sudara, ini orang yang imannya mundur. Kenapa? Saya ngomong, kamu lihat, di jalan ada traffic light. Ada lampu merah, lampu hijau, ada tanda lalu lintas. Ada kecelakaan enggak? Saya bilang, ada. Bagaimana kalau tidak ada traffic light? Bagaimana kalau tidak ada tanda? Tidak ada tanda ini tikungan, enggak ada tanda. Orang nabrak semua. Lebih banyak kematian dan kecelakaan. Kalau kita, makanya pada waktu Mas Murni 21, Tuhan ngomong itu, pertama ambah Tuhan dari Perth, dari Perth, dari Australia. Tuhan ngomongnya apa? Pelajari Mas Murni 21 dan 60. Sampai engkau merema. Mungkin nanti minggu depan, Bu Linda akan nyampaikan itu. Sampai engkau merema, artinya apa? Saudara menghidupi, hidup dalam secret place-nya Tuhan itu kayak apa? Engkau menghidupi, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Seperti apa? Dan baru Tuhan berkata, perkatakan. Pada waktu ngomong memperkatakan, engkau sedang mengingatkan Tuhan. Tuhan, ini janjimu. Aku tidak akan mati sia-sia. Yang percaya katakan, ini Bapak-Ibu. Maka dari itu, jangan membaca karena rapalan. Ini salah. Baca dengan pengertian. Hidupi firmannya. Gak mungkin gak terjadi, ini yang terbaik sudah. Yang percaya katakan, ini yang terjadi, yang kita harus imani. Ini sedikit orang saudara, saya mau beritahu ya. Sudah tanya orang Kristen se-Indonesia, sedikit yang percaya. Minoritas. Mereka lebih percaya COVID-COVID, kematian COVID-COVID. Saya percaya sudah, rencana Tuhan, tidak mungkin gagal. Ini yang terburuk Bapak-Ibu, seperti rahap. Demikianlah rahap perempuan sundal, bukan orang benar sudah. dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel. Sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruan, yang disuruh Yosua mengintai Nyeriko. Sudah, yang dikerjakan rahap, sederhana, tapi penuh resiko. Waktu rahap ngumpetin orangnya Yosua, rajanya Nyeriko, eh, tadi ada orang masuk ke rumahmu. Dimana mereka? Diumpetin sama rahap. Itu kalau ketahuan rahap dibunuh. Rahap melakukan bagiannya Bapak-Ibu. Makanya saya bilang, ayo ikut doa, cuma sampai September Bapak-Ibu. Minimal sampai tiga bulan, itu minimal sekali lah dalam tiga bulan. Kalau betul gak bisa, gak apa-apa. Zoom. Ambil bagian Bapak-Ibu. Minimal seperti rahap. Tuhan bilang, ayo rahap, keluarganya, semua orang bersama dengan dia. Ini menarik, Tuhan. Tuhan akan buat privilege buat saudara. Yang percaya katakan, lakukan bagianmu. Saya kalau selesai doa keliling, aduh saudara saya lihat, saya gemes, saya ikut, saya lawan roh-roh jahatnya. Saya kalau doa, aduh gak bisa kayak burinda-burinda tuh, kalau doa dari awal sampai pulang bisa gak berhenti. Ngomel terus, eh ngomel, sorry. Memperkatakan firman. Saya gak bisa sudah, tapi saya doa Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lihat jualan yang sepi, aduh ngenes. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ayo percayalah, rencana Tuhan ajaib. Yang percaya katakan, ayat terakhir, ingat ini Bapak-Ibu ya, waktu saya dengar kotbah, ini rasanya gak mungkin. Pre-tribulation. Tribulation. Tribulation adalah, antikris, masa kesengsaraan. Sudara, ada tiga setengah tahun, masa antikris ringan. Ada tiga setengah tahun, masa antikris yang berat. Alkitab mengajarkan tujuh tahun. Nah, saya percaya sudara, sekarang kita ini ada di sini. Saya gak tahu Tuhan kapan datang. Karena menurut pendeta itu, rasanya gak mungkin pre-tribulation. Kenapa? Karena gereja mencintai diri sendiri. Yang memungkinkan hanya dua posisi ini. Apakah di mid-tribulation, Tuhan datang menjemput, atau post-tribulation. Kalau post-tribulation, itu orang gak kuat sudah. Ngadepi masa antikris, orang gak kuat. Kalau saudara cuma ngomong, ayah kamu mati, dor, kita bisa pergi. Tapi kalau lihat orang yang kita kasihi, kamu pilih mana? Milih menyangkal Yesus, atau memilih anakmu selamat. Itu saya kira saudara, gak ada orang yang kuat. Ini gak mungkin. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Ayo ambil bagian. Tuhan berkata, Bapak, malekat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, Bapak, hanya Bapak sendiri kenapa? Itu bahasa sindiran. Ayo gereja mengerjakan apa? Kalau gereja mengerjakan seperti Rahab, ikut ambil bagian, sekecil apapun. Ayo berharap saudara, Tuhan berkata, tiga tahun, sekitar ini saudara, Tuhan datang menjemput. Makanya saya beritahu, hanya satu di agama manapun tidak ada. Orang tidak mengalami kematian, itu cuma ada di Alkitab kita. Ini kalau Tuhan datang saudara, dia menjemput kita, orang-orang yang, yang jemaat, itu dirubah tubuhnya jadi tubuh. Kemuliaan. Tubuh surgawi, terus diangkat di awan-awan. Maka dari itu, kita mesti perhatikan hidup kita sendiri. Nomor satu, melayani Tuhan. Nomor dua, keluarga, baru pekerjaan Tuhan. Jangan kebalik. Ada orang, oh kita pekerjaan Tuhan, nomor satu pekerjaan Tuhan. Oh suami istri, orang itu anak, kita gak peduli, yang penting dengan Tuhan. Ini penyesatan saudara. Kalau saudara problem dengan istri, dengan suami, tidak dibereskan dengan anak, itu cacat, dan tidak mungkin mengalami pengangkatan. Makanya Pak Yusak ngajar bagus. Nomor satu, melayani Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, baru pekerjaan Tuhan. Kalau saya jadi berkat buat banyak orang, saya harus jadi berkat buat istri dan anak-anak saya. Itu adalah rencana Tuhan. Percayalah, Tuhan genapi firmanya. yang percaya. Katakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.